Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman-teman semuanya Oke sekarang kita akan perbaiki speaker ini ya bukan sepuluhnya tapi kita akan perbaiki kabel kumis speaker ini ya kabel kumis ini supaya tidak mudah putus biasanya yang putus bagian dalam situ teman-teman yang masuk ke daun speaker ini ini dan ini min plus ini biasanya sering putus kita butuhkan ini ini teman-teman ya lem bakar cuma lem bakar ini akan kita lem yang masuk ke sini ya yang masuk ke daun speaker ini akan kita kasih lem supaya enggak putus enggak pedut milimnya ini saya sodor dulu supaya cair putus kita ratakan ini harus hati-hati teman-teman supaya enggak nyocok ke daun speaker diberi lem bakar tipis-tipis supaya kalau kena getaran itu bisa lentur diberi lem bakar tipis-tipis ini dikasih lem juga ini oke cara sederhana tapi membuat awet kabel kumis speaker speaker ini dilem ya ini juga Aduh masih basah ini dan dalamnya ya dikasih lem juga supaya kena getaran seperti ini kabel kumis nggak tak putus ya oke yang mau subscribe monggo silahkan bisa anda coba ya sekian dulu ya video dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati